Pemirsa polisi terus menyelidiki kasus penemuan narkoba dan senjata api yang ditemukan di kediaman Wakil Ketua DPRD Bali berinisial JKS di Jalan Pulau Batanta di Denpasar, Bali. Saat penggerbakan sebanyak enam orang tersangka, pemakai narkoba ditangkap oleh polisi. Dari dalam rumah, polisi menemukan enam ruangan khusus yang diduga dijadikan tempat pemakai narkoba. Polisi menemukan tiga puluh satu paket narkotika jadi sabu, serta tiga buah airsoft gun dan satu pucuk senjata api. Sayangnya saat dilakukan penggerbakan, JKS pemilik rumah yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali tidak berada. Kediaman JKS diduga dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba. Hingga saat ini polisi masih memburu keberadaan JKS untuk dimintai keterangan terkait nugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika di rumah miliknya. Terima kasih.